Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bakteri Yaitu bakteri Lactobacillus acidophilus Nah, presentasi ini merupakan salah satu bentuk tugas dari pengganti uas mata kuliah mikroorganisme yang diampu oleh ibu dosen Evi Roviati MPD Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari Mulai dari makan, minum, dan lain sebagainya Merupakan kegiatan yang tak bisa kita tinggalkan Namun, apakah teman-teman tahu bahwa kita hidup dan melakukan aktivitas itu tidak sendirian Di sekitar kita banyak makhluk-makhluk hidup Baik yang berukuran kecil ataupun besar Terkecuali yaitu mikroorganisme Nah, sebenarnya mikroorganisme ini telah ditemukan sejak abad 19 sebelum masehi Namun, awal keberadaannya diakui oleh dunia sekitar tahun 1663 masehi oleh Anthony van Leeuwenhoek Yang mana beliau merancang mikroskop sederhana Ya, mikroskop sederhana yang mampu melihat benda yang ukurannya kecil Nah, beliau menuliskan surat yang menyatakan bahwa Adanya hewan-hewan yang sangat kecil atau yang sekarang kita sebut yaitu protojoa Dan, teori dari van Leeuwenhoek ini Pemanfaatannya yaitu pembuatan senjata biologis Nah, senjata biologis ini merupakan salah satu senjata yang mana senjata ini dapat menyebabkan kematian lebih dari jutaan orang Bila mana orang tersebut terinfeksi Nah, terus pemanfaatan mikroorganisme dalam hal kebaikan itu juga banyak Salah satu contohnya yaitu vaksin Terus pembuatan fermentasi Bahan-bahan makanan fermentasi dan lain sebagainya Nah, salah satu bakteri baik yaitu Lactobacillus acidophilus Yang mana bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang ada di dalam usus manusia Yang ada di dalam tubuh manusia Yang mana bakteri ini membantu proses fermentasi pada usus manusia Bakteri Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri baik yang secara normal hidup di usus ataupun saluran pencernaan Suplemen yang mengandung Lactobacillus acidophilus ini Juga untuk menjaga jumlah bakteri baik Di saluran pencernaan dan membantu mengatasi diare Dari pengertiannya saja kita tahu bahwa manfaat dari bakteri ini yaitu sangat penting bagi kesehatan sistem pencernaan manusia Namun berdasarkan hasil literasi dari beberapa jurnal yang saya ambil dari beberapa website Nah, bakteri Lactobacillus ini juga dapat menyebabkan keburukan dalam tubuh kita Yaitu dapat menyebabkan kries pada gigi atau gigi berlubang Namun ada beberapa jenis tanaman atau tumbuhan yang dapat mampu menghambat pertumbuhan dari Lactobacillus acidophilus ini Salah satu contohnya yaitu tanaman kakao atau Theoboroma kakao Dimana biji kakao ini memiliki felifenol Seperti katekin, anti-osianin, dan lain sebagainya Beberapa efek dari felipuanil antara lain yaitu anti-mikroba, anti-implementasi, anti-ulcer, dan lain sebagainya Nah, hal inilah yang menjadi penghambat dari pertumbuhan bakteri Lactobacillus Jadi, teman-teman, sebenarnya tidak perlu takut untuk memakan coklat Karena yang menyebabkan kris pada gigi Sebenarnya itu bukan dari coklatnya Namun dari gula yang ada di coklat Yang mampu mengundang bakteri Lactobacillus acidophilus tinggal Dan sebaiknya, teman-teman, harus diiringi dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari Itulah, teman-teman, presentasi yang dapat saya pepatkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih